Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari VG Indonesia kali ini kita akan menunboxing sebuah smartphone terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy A14 5G jadi ini adalah HP 5G termurahnya Samsung di tahun 2023 yang rilis resmi di Indonesia dan disini yang menarik, disini dia menyertakan kepala charger Type-C 15W ya guys, jadi dan ini itu sebenarnya nggak ada di dalam boxnya sini jadi makanya disediakan di luar ini adalah bonus ketika kalian beli pre-order dan ini kita beli sendiri dan langsung sampai dan itu kucuh banget ya, untuk kita apresiasi buat beli-beli meskipun kita tidak disponsori di video ini tapi itu pengirimannya cepat banget ya guys meskipun kita masih statusnya ini harusnya barang pre-order tapi entah kenapa, saya pesan langsung sampai guys dan ini saya apresiasi sih untuk pengirimannya yang cepat gitu terus kemudian kita buka saja ini ya untuk ini boxnya ya kurang lebih seperti ini untuk box ya, agak bar-bar sedikit ya guys box ininya oke guys, kita menginginkan saja tadi box untuk chargernya agak bar-bar sedikit kita buka saja untuk box dari Samsung Galaxy A14-nya dan kita buka banget ini kita penasaran banget ya guys karena ini itu HP-nya menarik banget ya untuk di harga di bawah 3 juta atau lebih tepatnya 2,99 juta ya guys jadi ya sebenarnya kalau dibilang ini harga 2 jutaan juga nggak bisa tapi dibilang di harga 3 jutaan juga masih belum jadi ini tengah-tengahnya lah anggapnya guys dan di sini kita buka oh, di sini kita dorong ya kita buka bawahnya dan kita dorong di sini kita keluarkan kepada kalian di sini kalian akan dapat HP-nya jadi HP-nya ada SIM card ejector kemudian di sini yang menarik di sini ada dia pakai USB Type-C to Type-C ya guys untuk kabel datanya dan itu bagus ya bukan pakai USB-A to USB Type-C lagi USB Type-C to Type-C terus kita coba tutup aja dulu nah, kita akan fokus ke HP-nya di sini dia Samsung Galaxy A14 5G terus kita mau lihat di sini ini yang paling menarik ini desain bagian belakangnya ini cakep ya guys warnanya juga ini cakep ini warna dark red ya lebih ke ungu sih kayaknya lebih ke ungu sih ini penampilannya terus kalau kalian lihat ini bahannya itu kalau misalnya kita rasakan ini kasar jadi dia ini bukan kaca ini plastik tapi dia plastiknya ada teksturnya ya guys ini ada triple camera ada LED flash kemudian kita lihat di bagian atas sini ada microphone di bagian kanan sini ada tombol volume-volume down tombol power sekaligus side fingerprint scanner kemudian di bagian bawah ada speaker ada USB Type-C, ada microphone ada headphone jack 3,5mm kemudian bagian kiri ada SIM tray kita habis ini keluarkan ya guys kita keluarkan untuk SIM tray-nya kita mau lihat dan ini kalau kita lihat sih termasuk lumayan tebal ya guys untuk HP-nya sendiri tapi ini solidnya tuh enak sih guys kalau kita bandingkan sama A14 ya terus ini 2 plus 1 ya guys untuk dual SIM card-nya 2 plus 1 jadi sudah pasti aman banget kita akan set up terlebih dahulu untuk Google Con kemudian juga kita akan lihat untuk detail spesifikasi yang lainnya kemudian ini sekalian informasi yang masuk resmi di Indonesia ini RAM-nya 6GB dan storage-nya 128GB ya guys cuma ada satu varian doang dan itu bagus ya guys jadi Samsung bagus banget ya untuk memperhatikan pasar market di Indonesia ini oke guys kita sudah selesai set up untuk Google Con di sini kita bisa lihat dari 128GB sudah sisa 104GB yang kita bisa pakai kemudian RAM-nya ini 6GB dan dia ada RAM plus-nya juga kalau misalnya kita perhatikan di sini RAM plus-nya itu sampai 6GB juga nice kemudian kita akan ada beberapa aplikasi tapi sebelum itu izinkan saya tunjukkan kepada kalian untuk dari sisi software information-nya terlebih dahulu dia menggunakan Android versi 13 dengan One UI Core 5 dengan security di 1 November 2022 nice ya guys ini termasuk HP 5G entry-levelnya Samsung yang sudah pakai Android 13 itu bagus banget ya terus kita akan download beberapa aplikasi buat lihat detail speknya dari HP ini dan nanti kita akan tunjukkan kepada kalian untuk detail spek lebih lengkap dari HP ini sebentar lagi ya guys oke guys kita sudah download beberapa aplikasi kita memiliki aplikasi IDA64 terlebih dahulu secara sistem di sini RAM-nya benar ya 6GB dan untuk storage-nya sisa 102,73GB dari 128GB kemudian Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5.1 nice ya untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan MediaTek Dimensity 708-Core 6-Core hemat daya 2-Core performance 7nm kemudian untuk layar yang sendiri dia menggunakan layar PLS-TFT harusnya ini skala IPS dengan Full HD Plus dan ini yang menarik 90Hz ya guys jadi Full HD Plus dan 90Hz itu bagus ya guys kemudian untuk baterai-nya sendiri di 5000mAh kemudian disini di Android-nya Android 13 dengan security 1 November 2022 terus untuk kameranya disini kredit-nya 13 untuk kamera belakang kamera depannya tapi ini harusnya belakangnya 50 ya nanti kita coba cek pakai aplikasi yang lainnya terus untuk sensor box-nya kita mau coba lihat secara sensor box disini kita mau lihat kita bisa lihat disini untuk sensor box-nya lumayan lengkap ya guys jadi ada light sensor ya hardware disini orientasinya disini hardware gyroscope disini dia hardware ya nice magnetic ya hardware pasti proximity juga dia sama hardware ya guys kurang lebih sensor box-nya seperti itu kita pastikan secara def check-nya lagi kita lihat untuk hardware-nya disini secara processor-nya dimensi 700 kemudian disini kodec-nya lumayan lengkap USB host sudah support OTG fingerprint side fingerprint iris scanner tidak ada face detection ada inframera tidak ada NFC sudah ada nice GPS ada ya guys kemudian untuk wifi-nya sendiri disini sudah L1 ya guys nice untuk disini kita mau lihat untuk yang lain-lainnya untuk kamera disini kedatangnya 13 sama 13 pada 50 harusnya kalau nggak salah kamera 2 apinya disini di full nice ini jarang banget terus device info HP plus kita mau lihat disini dia storage-nya dia pakai UFS nice ya jadi dia bukan pakai EMMC tapi UFS ini bagus kemudian disini kita lihat untuk layarnya 90Hz ya kemudian kameranya disini yang menarik kita coba lihat ya 50MP Hynix atau Samsung kemudian ada 13MP sama 2MP 13MP itu kamera depannya untuk kamera belakang kita lihat disini nggak ke detect tapi kurang lebih seperti itu nanti kita kantor di bawah ini semua terus kita mau lihat untuk aplikasi kameranya sendiri kameranya seperti ini untuk aplikasinya disini ada foto ada video video dia dimaksimal di 1080p 30 fps kemudian ada more disini ada pro makro panorama night mode foot slow motion hyperlapse untuk promodernya dia kurang lebih seperti ini lebih simple sederhana karena ini yang core version 1UI nya kurang lebih seperti itu kita akan tes speaker nya setelah ini nanti kita habis itu akan masuk ke closing guys selamat menikmati 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 oke guys oke guys bagaimana menurut kalian untuk kuatitas speaker nya menurut kita termasuk cukup baik meskipun memang bukan yang terbaik untuk kuatitas speaker nya tapi menurut kita secara loudness itu sudah bagus secara secara detail cukup oke dan kurang lebih seperti itu untuk video unboxing Galaxy A14 5G nanti kita akan review hp ini dan ini memang cakep banget untuk secara desain warnanya ini dark red ini bagus banget jadi ini cakep banget ya kurang lebih seperti ini untuk video unboxing nya thank you sudah untuk video ini jangan lupa like video yang kalian suka dislike aja yang kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya oke guys bye bye